Sikumbang merah penghisap kembang jilid 35 asmaraman SKH Oping HOO Harap Sianko dan Bibi jangan khawatir Saya akan membujuk agar dia tidak menolak Dua orang wanita itu kembali mengangkat kedua tangan memberi hormat Dan Kimo Sianko berkata lembut Kami percaya akan ketulusan dan kebaikan hati Pak Tai Hiap Dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Han Siong cepat membalas penghormatan mereka Lalu minta diri meninggalkan ruangan itu Dia tidak kembali ke dalam kamarnya Melainkan langsung saja menghampiri kamar Hei Hei dan mengetuk daun pintunya Tok 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 Hei Hei sudah hampir pulas ketika dia mendengar ketukan pada pintu kamarnya itu Pendengaran itu seketika mengusir semua kantuknya Dan dalam 1-2 detik saya dia sudah terjaga dalam keadaan siap-siaga menghadapi ancaman dari manapun datangnya Tok 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 ketukan itu terulang Siapa di luar Hei Hei bertanya Aku Han Siong Bukalah pintunya Hei Hei aku mau bicara Penting sekali Hei Hei menarik napas lega Akan tetapi juga dia merasa mendongkol karena terganggu tidurnya Malam-malam begini mengganggu orang Omelnya akan tetapi dia turun dari pembaringan dan membuka daun pintu kamarnya Dengan wajah serius Han Siong melangkah masuk dan melihat sikap sahabatnya itu Hei Hei lalu menutupkan kembali daun pintu kamarnya Ketika ia membalik Dia melihat Han Siong telah duduk di atas kursi dekat pembaringannya Dia pun tersenyum dan duduk di atas pembaringan Han Siong, ada urusan apakah engkau malam-malam begini mengganggu orang yang sedang tidur Teringat olehnya betapa sebelum tidur tadi Dia masih memikirkan Han Siong dengan hati penuh iba Sahabatnya itu, karena pengaruh sihir jahat Telah menggauli Cigoat dan setelah menyadari hal itu Han Siong merasa menyesal bukan main Dia merasa berdosa kepada gadis itu dan orang seperti Han Siong tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri Walaupun perbuatan itu didorong oleh pengaruh sihir jahat Dan dia belum tahu bahwa gadis manis itu Yang telah menyerahkan diri kepadanya secara sukarela Karena memang mencintainya Kini telah meninggal dunia dalam keadaan yang amat mengerikan Kini Han Siong tersenyum dan bangkit dari duduknya Lalu memberi hormat kepadanya Sebelumnya, biarlah lebih dulu aku memberi selamat kepadamu Hei 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 terbelalak Eh, eh, apakah engkau bermimpi? Kenapa malam-malam begini mendadak memberi selamat kepadaku Dia juga turun dari pembaringan dan memegang lengan kawannya itu Agar tidak memberi hormat kepadanya Jangan main-main, Han Siong Katakan apa artinya semua ini Hei hei, bergembiralah Aku datang membawa berita yang baik sekali Engkau akan menjadi pengantin Aku ikut merasa gembira Hei hei Engkau sungguh beruntung sekali Dan memang sudah sepatutnya engkau berbahagia eh Nanti dulu Menjadi pengantin Bagaimana ini? Siapa dan mengapa duduklah dan dengarkan keteranganku Kata Han Siong? Mereka duduk di atas dua buah kursi yang berhadapan Terhalang meja kecil di dekat pembaringan Baru saja aku dipanggil Kimo Siankou dan Ibu Mayang Mereka mengajukan pertanyaan tentang pribadimu Kemudian mereka minta aku menjadi perantara agar menyampaikan kepadamu bahwa mereka ingin menjodohkan Nona Mayang denganmu Hei hei terkejut, bangkit seperti ada kalajengking menyengat pinggulnya dan dia memandang kepada sahabatnya itu dengan metel, terbelalak Ah, ah, bagaimana? Tidak bisa ini Han Siong juga bangkit, menarik lengan hei hei dan diajaknya duduk kembali Tenanglah, jangan ah hei oh begitu dia mulai menikmati keadaan itu Sudah terlalu sering hei hei menggodanya dan kini dia mendapatkan kesempatan untuk membalas Betapa manisnya pembalasan dem-dem Hei hei, tidak perlu engkau meragu lagi Mereka sudah bertekad bulat untuk menjodohkan Nona Mayang denganmu dan engkau sungguh beruntung sekali Nona Mayang demikian cantik jelita dan baik Dan aku melihat bahwa engkau memang sudah pantas menjadi suaminya Engkau harus menyetujui keinginan mereka Hei hei Sukar untuk mendapatkan seorang calon istri sehebat Nona Mayang dan Dan aku menjadi suami orang lalu menjadi ayah dari anak-anak kecil terikat di sini Seperti seekor kera yang diikat pinggangnya Seperti seekor burung yang terkurung dalam sarang Kehilangan kebebasanku Ah, tidak Han Siong, aku tidak mau apa Berani engkau menolak Nona Mayang? Hei hei, jangan gila kau Ia begitu cantik jelita Ia begitu pandai dan ia mencintaimu dan engkau Hus, Han Siong Engkau ini kenapa sih? Engkau seperti hendak mendorong-dorongku Engkau seperti hendak memaksaku menikah dengan Mayang Engkau ini kenapa? Apakah masih ada sisa-sisa pengaruh sihir padamu? Ah, benar juga Kalau engkau mendosaku Kenapa tidak engkau sendiri saja yang menikah dengan Mayang? Benar Engkau akan merupakan suami yang baik Dan kalian serasi sekali Cocok kalau menjadi suami istri Biar aku yang akan mengusulkan kepada mereka Agar engkau saja yang menikah dengan Mayang Hei hei, hentikan kelakarmu itu Aku tidak akan menikah dengan Nona Mayang Atau dengan wanita manapun juga Karena aku, dia berhenti dan wajahnya tiba-tiba nampak berduka Engkau kenapa? Hansyong Hei hei juga tidak menggodanya lagi Mayang lihat betapa wajah sahabatnya itu nampak bersedih Hansyong menghela nafas panjang Hei hei, hanya engkau lah yang tahu apa yang telah terjadi antara aku dan Nona Ochi Goat Setelah apa yang terjadi dengan kami Walaupun hal itu terjadi karena aku dikuasai sihir Aku harus bertanggung jawab Ialah satu-satunya wanita yang harus menjadi istriku Karena ia telah ternodeolahku Hansyong Tiba Hei hei memegang kedua tangan saatnya itu Dan hatinya merasa terharu sekali Juga kagum Pemuda ini memang pantas menjadi sahabatnya Pantas menjadi seorang pendekar budiman Penuh tanggung jawab atas semua perbuatannya Hansyong, tenangkan hatimu, kawan Terpaksa aku akan memberitahu kepadamu akan hal yang amat menyedihkan Yang telah menimpa diri Cigoat Hansyong terkejut Apa? Apa maksudmu ia? Oh Cigoat, ia telah tewas Hansyong Hansyong terkejut Wajahnya pucat dan matanya terbelalak Apa? Bagaimana? Hei hei Ceritakanlah apa yang telah terjadi Hei hei menghela nafas Penuh iba karena teringat akan keadaan gadis manis itu Ketika aku membayangimu Sampai ke kudil tua Dimana tiga orang pendekta lama itu berada Aku masuk melalui pintu belakang Dan aku menemukan tubuh nona Oh Cigoat Di bagian belakang kudil itu Sudah menjadi mayat Tentu terbunuh oleh mereka Hansyong melompat dan mengepal Tinju Jahanam para pendekta lama itu Keparat sudahlah Hansyong Mereka bertiga itu pun sudah mati Sudah dikehendaki Tuhan Agaknya bahwa sampai sekian saja Riwayat nona Oh Cigoat Aku telah mengubur jenazahnya Di dekat kudil itu Baru aku melakukan pengejaran Ketika engkau dibawa oleh tiga orang lama itu Nah, engkau tahu sekarang Dan tidak perlu menyedihi yang sudah mati Hei hei menghibur dan sengaja dia mengambil sikap gembira lagi Dan itu berarti engkau telah bebas Hansyong, engkau dapat menikah dengan nona mayang Dengan sikap masih penuh kedukaan Hansyong berkata lirih Hei hei, bagaimanapun juga Nona Oh Cigoat tewas karena aku Bagaimana aku tidak akan berduka dan menyesal Aku seorang yang bertanggung jawab Hei hei Andai kata nona Oh Cigoat tidak tewas Aku akan dengan sungguh hati menikahinya Dan ku harap engkau pun memiliki cukup kegagahan Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanmu terhadap nona mayang Karena kalau tidak Tentu aku akan membencimu Dan aku tidak akan memandangmu sahabat lagi Hei hei Mungkin akan ku pandang engkau sebagai seorang laki-laki pengecut Dan sebagai musuhku hei hei Memandang kawannya itu dengan metel Terbelalak dan lenyap semua sikap main-main dari wajahnya Hansyong, apa maksudmu? Engkau mengatakan aku harus bertanggung jawab terhadap mayang Apa artinya ini? Kalau kau kira aku telah Telah engkau keliru sekali Hansyong yang masih tenggelam ke dalam kegetiran dan kedukaan itu Memandang wajah temannya dan suaranya terdengar bersungguh-sungguh Aku percaya, hei hei Bahwa engkau belum bertindak sejauh itu Akan tetapi, engkau telah melihat gadis itu dalam keadaan telanjang bulat Hei 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 Apa salahnya dengan itu, Hansyong? Memangnya aku yang menelanjanginya Aku hanya menyelamatkannya dari tangan petho alama yang hampir saja memperkosanya benar Akan tetapi bagaimanapun juga, engkau lah satu-satunya pria hidup yang pernah mejahatnya dalam keadaan seperti itu Dan engkau pun sudah bermesraan dengan nona mayang, saling peluk dan saling cium Apakah engkau hendak menyangkal bahwa nona mayang amat mencintaimu Hei hei sekali ini memandang bodoh dan menggelengkan kepala Aku tidak tahu akan isi hatinya, Hansyong Dan engkau berani menyangkal bahwa engkau mencintanya itu Itu aku pun tidak tahu benar Aku suka, kagum dan sayang kepadanya Akan tetapi cinta Ah, aku tidak pernah merasa jatuh cinta Metuk keranjang Perayu wanita Engkau sudah mendekatnya dan menciuminya dan engkau bilang tidak tahu apakah mencintanya Hei hei, apakah engkau hendak menjadi seorang jaiho acat Penjahat pemetik bunga atau penjahat pemerkosa wanita wajah hei hei berubah merah sekali Karena saat Hansyong mengeluarkan ucapan itu Dia pun teringat akan ayah kandungnya Ucapan itu seperti mengingatkannya bahwa dia adalah putra kandung Ang Hang Chu Si kumbang merah Seorang jaiho acat yang amat keji dan jahat Pet Hansyong katanya dengan ketus Apakah engkau hendak mengatakan bahwa karena ayahku seorang jaiho acat Maka aku pun menjadi seorang penjahat cabul benar Kalau engkau tidak mau bertanggung jawab dan menikah dengan nonama yang lalu Apa bedanya engkau dengan Ang Hang Chu Hansyong berkata marah Engkau hendak menghinaku hei hei bangkit dan mengepal tinju Hansyong juga bangkit dan mengepal tinju Sesukamu kalau engkau berpendapat begitu Pendeknya, kalau engkau tidak mau menikah dengan nonama yang Engkau akan menghadapi tiga hal hau Engkau mengancam Apa yang engkau maksudkan dengan tiga hal itu hei hei mengambil sikap menantang pula Dengar baik-baik Pertama, engkau akan menghadapi aku sebagai seorang musuh Aku akan menganggapmu seorang yang merusak kehidupan seorang gadis Mendatangkan air baginya dan tidak bertanggung jawab Tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan menantangmu Itu hanya anggapanmu Dan aku tidak mungkin dapat kau paksa menikah hanya dengan ancaman itu Kedua, kata Hansyong tidak memperdulikan jawaban hei hei Engkau akan berhadapan dengan Kimo Siankou yang akan menantangmu Karena ia tidak mau membiarkan engkau menghina muridnya Merayu muridnya Kemudian setelah muridnya jatuh cinta Engkau tidak bertanggung jawab Eh, kenapa Kimo Siankou juga berpemandangan sesempit itu? Seperti juga engkau Sungguh aku tidak mengerti hei hei sekali ini mengeluh Masih ada yang ketiga kata pula Hansyong penuh kemarahan dan suaranya meninggi Kalau engkau menolak untuk menikah dengan nona mayang Maka nona mayang akan membunuh diri bohong Hei hei berseru, kaget bukan main Matanya terbelalak memandang wajah Hansyong Karena biarpun mulutnya meneriakan pemuda itu bohong Namun hatinya maklum bahwa Hansyong tidak akan berbohong Dan ancaman ketiga ini sungguh menggetarkan hatinya Ancaman ketiga itu yang paling hebat Menghadapi ancaman tantangan Pak Hansyong dan Kimo Siankou Biarpun amat berat baginya, masih dapat dihadapi Akan tetapi ancaman mayang untuk membunuh diri Benar-benar membuat dia menyerah sebelum bertanding Tidak mungkin ia, ia, sebodoh itu Dasar laki-laki matuk keranjang Mau enaknya sendiri saja Mau mengambil bunganya tidak mau terkena durinya Engkau mengatakan ia bodoh, ia Bayangkan saja Ia telah mengalami aib Tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat Dilihat seorang pria, kemudian pria itu dicintanya Dan ternyata pria itu tidak mau menjadi suaminya Hanya ada dua pilihan bagi seorang gadis Yang menjaga baik nama dan kehormatannya Yaitu membunuh pria itu atau membunuh diri Karena nonama yang mencintamu Engkau laki-laki yang tidak patut mendapat cinta seorang wanita Maka ia tidak akan membunuhmu dan akan membunuh diri Hal ini dikatakan oleh ibu nona mayang dan aku mendengarnya sendiri Nah, katakanlah aku membohong sekali ini Hei-hei jatuh terduduk dan bengong seperti patung Dia tidak mampu bicara lagi Hanya memandang kosong seperti orang kehilangan semangat Dan mulutnya berkemak kemik Menikah? Menikah? Ya ampun, menikah melihat ini Diam-diam Hansung merasa girang Rasakan engkau sekarang, orang macu keranjang, pikirnya Kalau sudah menjadi suami mayang Tentu gadis itu akan mampu memasangi kendali pada hidungnya Sehingga dia tidak akan liar lagi Dia tidak merasa kasihan kepada sahabatnya itu Mengapa kasihan? Hei-hei akan menikah dengan seorang gadis yang hebat Cantik jelita, manis, pandai, kaya raya Mau apa lagi? Dia masih tenggelam dalam duka teringat akan kematian Chee Goat Maka dia lalu berkata dengan suara lembut Hei-hei, pikirkan baik-baik semalam ini Besok pagi-pagi, mereka sudah mengharapkan jawabanmu yang pasti Selamat malam Honsung meninggalkan Hei-hei yang masih duduk di atas kursinya Seperti boneka hidup itu Kiong Hai, selamat Kiong Hai kata wakil dalai lama ketika pada keesokan harinya Dia mendengar bahwa Hei-hei dipertunangkan dengan mayang Air, sungguh tepat sekali Pin Cheng, aku, mengenal baik siapa Kimo Siankou Maka muridnya tentu hebat dan merupakan seorang gadis pilihan Dan saudara ini, biarpun masih muda namun sudah memiliki kepandayan hebat Kim Tuga akan menjadi seorang yang amat berguna bagi negara dan bangsanya Mereka semua berkumpul di ruangan tamu Hei-hei pada hari itu terpaksa memberi jawaban dan tidak ada lain jalan baginya Kecuali menerima usul perjodohan itu Yang paling berat adalah kenekatan mayang Gadis itu akan membunuh diri kalau dia menolak ikatan jodoh itu Dan tentu saja dia tidak ingin gadis itu mati karena dia dan bagaimanapun juga Harus diakuinya bahwa mayang seorang gadis hebat Demikianlah ketika pada pagi hari itu Kimo Siankou mengundangnya Dan dia memasuki ruangan tamu Di situ Kimo Siankou dan ibu mayang telah menunggu Dan dengan sikap halus namun serius Kimo Siankou bertanya Bagaimana, hei-hei, apakah engkau telah mendengar dari sahabatmu Pek Tayab itu akan niat hati kami menjodohkan mayang denganmu Dan bagaimana jawabmu ditanya secara terbuka dan jujur itu Hei-hei juga menjawab sejujurnya Sesungguhnya, belum ada keinginan di dalam hati saya untuk menikah Siankou, akan tetapi, saya pun tidak dapat menolak kehormatan yang diberikan kepada saya Jadi, bagaimana keputusanmu tanya ibu mayang Hei-hei menundukkan mukanya Saya terima ikatan jodoh itu dengan rasa haru dan terima kasih, siantai Giranglah rasa hatiku, hei-hei, kata Kimo Siankou Terima kasih, hei-hei Sungguh engkau telah membahagiakan kami semua Kata pula ibu mayang dengan suara bercampur isak karena terharu Semoga Tuhan memberi bimbingan kepada anakku untuk menjadi istrimu yang setia dan membahagiakanmu kelak Hei-hei memberi hormat Saya yang merasa berterima kasih Akan tetapi, karena masih ada tugas penting bagi saya Yaitu urusan pribadi yang harus saya selesaikan lebih dahulu Maka saya mohon agar pernikahan dilaksanakan setelah saya menyelesaikan tugas pribadi itu Dua orang wanita itu mengangguk setuju Diterimanya usul ikatan jodoh itu saja sudah hamat membahagiakan hati mereka Maka, mereka lalu mengumumkan ikatan perjodohan itu sehingga wakil dalai lama yang masih berada di situ segera datang memberi selamat Kini di ruangan itu mereka semua berkumpul Bahkan mayang dipanggil ibunya Gadis yang biasanya tabah dan lincah ini nampak jinek dan malu-malu Akan tetapi ketika ibunya menyuruh ia memberi hormat kepada calon suaminya Dengan cepat tanpa ragu ia lalu memberi hormat kepada hei hei yang dibalas oleh pemuda itu dengan muka kemerahan pula Kiong Hai, sekali lagi Kiong Hai ku ucapkan kepadamu Hei hei, dan kepadamu, mayang Akulah orang pertama yang merasa paling berbahagia dengan terikatnya kalian menjadi calon suami istri kata Han Siong Akan tetapi wajahnya sama sekali tidak membayangkan kegirangan hati Karena pemuda ini yang semalam tidak tidur masih terus teringat akan kematian Ong Chi Goat Kalau kelak diadakan upacara pernikahan, jangan lupa mengundang Pincheng, Siankou Engkau memperoleh seorang mantu yang amat hebat, dan Pincheng juga mengaturkan selamat kepada Mohon Siong yang diam-diam merasa betapa dia juga telah ikut memaksa hei hei untuk menerima usul ikatan jodoh itu Kini melihat betapa hei hei nampak tersipu dan kehilangan kejenakaannya, berusaha menghiburnya dengan memuji mujahnya di depan orang banyak Lo Suhu mungkin belum mengenal benar siapa adanya calon mempelai pria ini Sahabatku ini pernah menjadi seorang pahlawan, membantu kedua orang Menteri Ye Ang Ting H.O.O. dan Menteri Chang Pucheng Membasmi pemberontakan di Yunan yang ditimpin oleh Mendi Yang Lem Hai Gim Lo Omi Tohut, Wakil Dalai Lama berseru kagum Kiranya begitukah? Kami sudah mengenal kedua orang Yang Tai Jin dan Chang Tai Jin, dua orang Menteri yang bijaksana Bahkan pernah Ye Ang Tai Jin mengirim pasukan untuk membantu kami membasmi pemberontak Kalau begitu, kami hendak menitipkan sepucuk surat untuk diaturkan kepada kedua orang Menteri bijaksana itu Maukah engkau membawa surat kami ke kota raja dan menyerahkannya kepada mereka? Tai hiap ucapan ini ditujukan kepada He He Tentu saja He He tidak berani menolak Dengan senang hati, Lo Suhu Akan tetapi hendaknya cuy, kalian semua tidak mendengarkan bualan Pek Hon Siong Yang membasmi pemberontak yang dipimpin Lem Hai Giam Lo itu bukanlah saya sendiri Melainkan banyak pendekar ikut membantu pemerintah Termasuk Pek Hon Siong sendiri Wakil Dalai Lama memuji Omi Tohut, Jiwi, kalian berdua adalah pendekar-pendekar yang berjiwa patriot Sungguh beruntung sekali sebuah negara yang memiliki orang-orang muda seperti Jiwi Setelah menerima hidangan makan pagi yang disuguhkan nyonya rumah Wakil Dalai Lama lalu minta diri untuk kembali kelas H Dan dia menyerahkan sesampul surat kepada He He untuk disampaikan kepada kedua orang Menteri itu Setelah Wakil Dalai Lama dan rombongannya pergi Yang tinggal di rumah Kimo Siong Kou sebagai tamu hanya tinggal He He dan Hon Siong berdua Siang hari itu, He He mendapat kesempatan untuk berdua saja dengan Mayang Mereka duduk di taman belakang rumah Mayang nampak cantik sekali dengan pakaian baru yang bersih Potongan pakaiannya itu ketat dan mencetak tubuhnya yang tinggi ramping Dengan dada membusung dan pinggul yang padat membukit Rambutnya dikunci menjadi dua dan rambut yang lebat dan panjang itu bergantungan manis di kanan-kiri Kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, ujungnya diikat sutra merah Pakainya itu merupakan kombinasi warna hitam dan kuning Sehingga kulit yang nampak pada loher dan tangannya semakin putih Putih mulus dan kemerahan seperti kulit anak-anak bayi Mau tidak mau He He merasa bangga juga Gadis ini memang seorang wanita hebat dan dia akan selalu merasa bangga memandang wanita ini sebagai istrinya Biasanya gadis ini bersikap lincah jenaka dan tak mengenal rasa takut atau malu-malu Akan tetapi sekarang ia hanya banyak menundukkan muka dan setiap kali mengangkat muka Bertemu pandang dengan He He, wajahnya yang manis itu berubah kemerahan Mayang, aku sengaja mencarimu karena aku ingin bicara denganmu Kata He He dan dia sendiri merasa heran mengapa suaranya tidak seperti biasa Agak gemetar dan mengapa jantungnya berdebar demikian keras Belum pernah dia menjadi begini gugup berhadapan dengan seorang wanita Seolah lenyap semua ketabahannya Biasanya, mudah saja kata-kata manis meluncur dari mulutnya Kalau memuji-muji wanita, akan tetapi sekarang Dia selalu khawatir kalau-kalau membuat hati gadis ini menjadi tak senang Mayang mengangkat mukanya dan sejenak dua pasang metu itu bertemu Bicaralah, He He, kata Mayang lirih lalu ia menunduk kembali Mayang, tentu sianku dan ibumu sudah memberitahu tentang keputusanku Aku masih mempunyai suatu tugas pribadi yang amat penting Aku harus menyelesaikan tugas itu lebih dahulu dan untuk sementara aku akan meninggalkanmu Setelah tugas itu selesai, aku akan kembali ke sini dan melangsungkan pernikahan kita Sejenak Mayang tidak mampu bicara karena kepalanya semakin menunduk Ia tersipu dan merasa rikuh sekali mendengar pria yang dicintanya itu bicara tentang pernikahan Akan tetapi, karena perasaan duka dan khawatir mendengar bahwa kekasihnya itu hendak meninggalkannya Akhirnya, akhirnya ia mengangkat mukanya dan kembali dua pasang metu bertemu dan bertaut Indahnya metu itu, pikir He He dengan bangga Memang sipit, akan tetapi bentuknya amat indah dan di kedua ujungnya seperti ditambahi garis syipta memanjang ke atas Dan dari balik belahan pelupuk metu yang sipit itu memancar dua pasang metu yang amat jeli dan tajam Hei Hei, engkau hendak kemanakah suaranya lirih, tidak malu-malu lagi akan tetapi kini suara itu mengandung penuh kekhawatiran Aku hendak pergi ke Kota Raja, Mayang Mengantar surat titipan Wakil Dalai Lama kepada Yang Taijin dan Chang Taijin Dia tidak ingin bercerita tentang usahanya mencari jejak Ang Hongcu di Kota Raja Dengan menyelidiki perwira si Tang di Kota Raja yang kabarnya mengaku sebagai putera Ang Hongcu Dan tugas pribadimu itu, tugas apakah? Atau, engkau tidak mau menceritakannya kepada ku Hei Hei tersipu? Mayang adalah calon istrinya, tentu saja berhak mengetahui urusan pribadinya Akan tetapi bagaimana mungkin dia akan mengaku bahwa dia adalah putera kandung seorang Jeho Acat Seorang penjahat besar yang tersohor di dunia Kang Hong? Aku akan mencari musuh besarku Mayang kelihatan terkejut dan kini ia mengangkat muka Memandang sepenuhnya kepada wajah kekasih hatinya, sepasang matanya penuh selidik Apa yang telah dilakukan musuh besarmu itu Hei Hei mengerutkan alisnya Dia merasa tidak senang membicarakan urusan itu, akan tetapi dia harus menjawab Dia telah membunuh ibuku Sudahlah, Mayang, ku harap engkau tidak bertanya tentang urusan ini Aku selalu merasa berduka, kesal dan marah kalau membicarakan musuh besar itu Ketika tangan gadis itu memegang sebuah kunci rambutnya dan memindahkannya ke belakang tunggung Tangan itu gemetar dan wajahnya agak berubah pucat Aku tidak akan bertanya lagi, Hei Hei Akan tetapi, orang yang menjadi musuh besarmu tentu lihai bukan main Karena itu aku harus menemanimu Aku harus ikut denganmu ke kota raja Aku akan membantumu menghadapi musuh besarmu itu Hei 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 terkejut Hal ini sungguh tak pernah disangkanya Ah, jangan, Mayang Musuh besarku itu lihai bukan main Aku tidak ingin melihat engkau terancam bahaya di lubuk hatinya Mayang merasa girang bahwa calon suaminya itu mengkhawatirkan keselamatannya Akan tetapi ia pun tidak ingin ditinggal Apalagi ditinggal menempuh bahaya Hei Hei, biarpun ilmu kepandai yang ku tidak ada artinya bagimu Namun aku dapat membantumu sekuat tenagaku Setidaknya, aku akan dapat menyaksikan bagaimana keadaanmu Setelah engkau berhadapan dengan musuh besarmu itu Hei 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 Kalau engkau pergi menempuh bahaya dan aku diharuskan menanti di sini Aku akan dapat mati karena gelisah selalu Tapi, Mayang, tidak ada tapi Hei 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 Bukan aku bermaksud untuk memaksakan kehendakku kepadamu Sama sekali bukan Engkau adalah calon suamiku Engkau satu-satunya orang yang mulai sekarang harus kutaati Akan tetapi, bukankah setelah kita terikat perjodohan Berarti nasib kita menjadi satu Bukankah mati hidup kita harus selalu bersama-sama menghadapinya Aku harus ikut denganmu Hei 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 Kalau engkau memaksaku tinggal Kalau engkau menolak aku ikut serta Kalau engkau meninggalkan aku Aku pun tidak berani memaksamu Akan tetapi tak lama setelah engkau pergi Aku pun akan menyusulmu Mencarimu ke kota raja Apakah engkau menghendaki kita melakukan perjalanan sendiri-sendiri Menghadapi ancaman bahaya dalam keadaan saling terpisah Hei 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 menghela nafas panjang Sudah mulai dia merasakan akibat ikatan perjodohan itu Sudah terasa betapa dia terikat Tidak bebas lagi Tidak seperti sebelum ada ikatan perjodohan Dan apa yang dikemukakan mayang itu memang tidak dapat dibantah kebenarannya Kalau mayang seorang wanita biasa Tidak memiliki kepandaian silat Maka tentu apa yang dikatakan itu tidak benar Akan tetapi mayang adalah seorang gadis yang pandai Yang bukan saja mampu menjaga dan melindungi diri sendiri Akan tetapi bahkan dapat pula membantunya dalam menghadapi lawan tangguh Tentu saja aku tidak menghendaki demikian Mayang Akan tetapi Kita baru bertunangan Belum menikah Bagaimana mungkin engkau pergi berdua saja bersama aku Tentu gurumu dan ibumu tidak akan memperkenankan Sekarang juga aku akan memberitahu ibu dan subo Dan meminta izin mereka kata gadis itu Akan tetapi pada saat itu Kebetulan sekali Kemos Yankou dan ibu mayang berjalan keluar dari dalam rumah menuju ke taman Melihat ini dengan girang mayang lalu berlari menyambut mereka Subo, ibu, kebetulan sekali Aku hendak mencari kalian untuk membicarakan hal yang teramat penting Melihat puterinya demikian bersungguh-sungguh dan kelihatan risau dan tegang Ibunya menegurnya Tenanglah, mayang Segala hal dapat dibicarakan dengan tenang Biarkan subomu duduk dulu Baru engkau bicara Hei hei juga cepat memberi hormat kepada Kemos Yankou dan calon ibu mertuanya Mereka berdua duduk di atas bangku panjang Sedangkan mayang dan hei hei lalu duduk di bawah Di atas batu-batu hiasan taman itu Nah, muridku Katakanlah apa yang terkandung dalam hatimu Kata Kemos Yankou Subo, hei hei mengatakan bahwa dia hendak pergi Menunaikan tugas pribadinya dan ketika Teocu, murid, tanyakan apa tugas itu Dia mengaku bahwa dia harus mencari musuh besarnya Dapat Subo bayangkan bahwa yang menjadi musuh besar seorang yang berkepandaian tinggi seperti dia Tentulah orang yang lihai dan berbahaya sekali Oleh karena itu, Teocu ingin ikut bersamanya, Subo Teocu mohon perkenan Subo dan ibu agar diperbolehkan menemani hei hei untuk membantu dia menghadapi musuh besarnya Bukankah itu sudah menjadi tugas seorang, calon istri? Kalau Teocu ditinggalkan, mengetahui bahwa tunangan Teocu menempuh bahaya seorang diri Hati Teocu akan merasa tersiksa sekali Mohon Subo dan ibu sudi memberi izin Kedua orang wanita itu saling pandang Kemudian Kimo Siankou memandang kepada hei hei, bertanya lembut Benarkah apa yang dikatakan calon istrimu itu? Hei hei memang benar, Siankou Akan tetapi, sebenarnya saya sudah merasa keberatan untuk membawa mayang menghadapi ancaman bahaya Musuh besar saya itu lihei bukan main Saya akan lebih merasa lega kalau ia tinggal saja di rumah Akah tetapi saya tidak dapat mencegah kehendaknya yang kuat Kembali kedua orang wanita itu saling pandang dan Kimo Siankou lalu berkata kepada mayang Muridku, dalam hal melepaskan dirimu ikut dengan hei hei Karena ada ibumu di sini, maka ialah yang berhak menentukan Aku esi setuju saja atas keputusan yang diambil ibumu Mendengar ucapan subonya itu, berseri wajah mayang dan ia pun mendekati ibunya dan merangkut ibunya dengan sikap manja Ibu tentu mengijankan aku pergi bersama hei hei Bukan selama ini, hampir selalu ibu yang amat menyayang puterinya itu memenuhi segala permintaan puterinya yang pantas Maka mayang juga hampir yakin bahwa ibunya tentu akan mengangguk Akan tetapi, sekali ini wanita setengah tua yang masih cantik itu mengerutkan alisnya Kemudian dengan perlahan menggelengkan kepalanya Ibu mayang berseru, penuh kekecewaan dan keheranan Akan tetapi, mengapa, ibu mayang, sungguh tidak bijaksana kalau aku membiarkan engkau pergi berdua saja dengan hei hei Ingat, nak, dia itu baru calon suamimu, belum suami yang sah Andai kata kalian sudah menikah, tentu saja aku akan menyetujui sepenuhnya Mendengar ini, mayang meraju Mulutnya cemberut dan matanya semakin sipit seperti akan menangis Airh, ibu, apakah ibu takut akan anggapan orang-orang lain? Yang penting, aku dapat menjaga diri, ibu Dan juga aku percaya bahwa hei hei akan dapat menjaga diri Akan tetapi ibu dia masih mengerutkan alisnya Ia teringat akan keadaannya sendiri Ia membayangkan hal yang buruk-buruk Bagaimana kalau mereka, dua orang muda yang sedang dewasa, lupa diri dan mei lakukan pelanggaran? Bagaimana kalau kemudian hei hei meninggalkan puterinya dan tidak jadi menikahinya? Segala malapetaka akibat hubungan di luar nikah itu selalu akan menimpa diri wanita Ibu, kalau ibu mei larang dan hei hei meninggalkan aku Tentu aku akan menjadi kurus, akan jatuh sakit karena selalu gelisah dan khawatir memikirkan dia Aku, aku akan minggat dan mencarinya Mayang, tidak baik engkau mengancam ibumu seperti itu Tiba-tiba kemos yang kau membentak muridnya Mendengar bentakan marah ini, Mayang menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki gurunya Akan tetapi, subuh Bagaimana mungkin teocu membiarkan hei hei pergi menempuh bahaya tanpa membantunya sama sekali? Teocu akan selalu merasa gelisah dan takut Subuh, teocu takut kalau Kalau kehiyangan dia, dia satu-satunya Kimmo Sian Kou tersenyum Sian Chai, baru saja mendapatkan seorang tunangan Engkau sudah lupa bahwa di dunia ini masih ada aku dan ibumu Bukan hanya ada hei hei seorang Mayang tersipu dan baru ingat Maka ia hanya menundukkan mukanya Mohon gelas kasihan dan pertimbangan subuh dan ibu Katanya memelas Ibu Mayang kembali saling pandang dengan Kimmo Sian Kou Kemudian ibu Mayang menghela nafas panjang Aku baru dapat memberi izin engkau pergi bersama hei hei Kalau kalian sudah menikah Karena itu, kalau engkau berkeras hendak pergi mengikuti hei hei Kalian harus menikah sekarang juga Bagaimana pendapatmu, hei 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 Tertegun dan sejenak dia bengong Menikah? Sekarang juga? Hal ini sungguh tak pernah dipikirkan dan kini dia tidak mampu menjawab Bagaimana dia dapat melakukan pernikahan Kalau dia hanya hidup sebatang keur di dunia ini Tidak memiliki apa-apa kecuali beberapa potong baju Dia merasa bingung Perasaan yang belum pernah mengganggunya selama hidupnya Terima kasih telah menonton!